Belum lama ini saya upload video shot Dan videonya tersebut video seputar hewan-hewan Saya upload video shot bukan berarti hanya sekedar iseng Tapi karena ada misi Saya ingin tahu sejauh mana video shot berefek ke video biasa Dan misi tersebut bukan berarti mengejar uang Karena saya sendiri belum begitu paham cara main video shot Untuk target mencapai mendapatkan uangnya itu gak jelas Kalau batas tontonkah tontonnya berapa Kalau misalkan batasnya lagkah lagnya berapa Itu gak ada kejelasan satupun Ibarat kita ikut lomba lari Ikut lari aja tapi gak tahu garis finishnya dimana Tapi ya sudahlah kita lupakan saja masalah target seputar mendapatkan uang dari video shot Yang saya mau jelaskan disini adalah Untung ruginya video shot terhadap video biasa Setelah saya praktekkan dengan beberapa upload video shot Setiap kali saya upload Pasti ada aja pengikut yang keluar Dan saya perhatikan dari lima-limanya Itu rata-rata pengikutnya pengikut baru Ya itu saya maklumi sih Mungkin dia nunggu informasi youtube selanjutnya Eh tau-taunya yang keluar hewan Mungkin dalam hati dia apa-apaan ini Tapi sisi lain keuntungannya grafiknya naik drastis Sampai-sampai dapet topi Sudah kayak orang habis lulus kuliah aja Di bagian video shot Pas saya periksa Ternyata ada juga pengikutnya Artinya selain kita mendapatkan grafiknya naik tinggi Kita juga mendapatkan pengikut baru Bahkan pengikutnya ini jangkauannya lebih luas Jadi apa salahnya kita membuat video shot Selama video shot tersebut masih menguntungkan Siapa tahu kedepannya video shot tersebut menghasilkan uang Sampai jumpa di video selanjutnya